Nah oke ya sekarang kita mau service mesin cuci merek Sanyo Sanyo ASW A76HT sharing ya dan jenis modulnya seperti ini panelnya tadi mesin cuci ini rusaknya tuh namanya tidak mau mencuci ya tak mau mencuci tapi dia bisa mengeringkan Nah kalau mesin cuci jenis Sanyo seperti ini ya kalau mesin cuci jenis Sanyo yang seperti ini kalau dia tidak mau mencuci tapi tidak mau mengeringkan itu kebanyakan rusaknya di water levelnya ya atau pengukur ketinggian airnya ya itu ya karena pengukur ketinggian airnya rusak jadi dia tidak nyensor ke modul ya untuk menghidupkan motor mesin cuci seperti itu ya jadi solusinya kita harus ganti water levelnya ya bentuknya seperti apa Nah bentuknya seperti ini ya jadi ini berfungsi untuk sesuai namanya ya water water level level air ya Nah berfungsi untuk mengukur ketinggian air jika ketinggian air sudah sesuai dengan level dia maka dia akan menswet modul untuk memperintahkan memutar penamanya motor pencuci seperti itu nah karena ini rusak jadi dia tidak mau mencuci jadi ini kita ganti ya water levelnya sekarang kita pasang hai 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 Sanyo mereknya Sanyo nih nah posisinya di bawah situ ya posisi water level levelnya itu kalau yang jenis Sanyo ini dia itu menggunakan menggunakan dua kabel ya untuk water levelnya dua kabel Oke kita mau pasang dulu water levelnya di saya tes dan saya rekod kembali nah oke ya jadi water levelnya sudah kita pasang tadi di belakang itu ya di bawah tutup itu posisinya sekarang coba kita tes setelah kita memasang water levelnya tekan tombol on begini ya setelah itu start pilih di posisi normal saja nah itu ya sekarang dia sudah bisa mencuci tuh lihat tuh oke jadi jika Anda menemukan keluhan musim cuci Sanyo yang tidak mau mencuci tapi dia mau mengeringkan dengan jenis dengan jenis seperti ini satu tipu seperti itu kebanyakan dia rusaknya disitu di water levelnya ya pengukur ketinggian airnya Oke terima kasih semoga ada manfaatnya untuk Anda levelnya ya